Simak prediksi line-up Timnas U23 Indonesia melawan Irak pada Laga Perubutan Peringkat 3 Piala Asia U23 2024, Kamis 2 Mei 2024. Melawan Irak, Timnas U23 Indonesia sudah bisa diperkuat Rafael Struik yang absen di Laga Semifinal. Ada pun Laga Timnas U23 Indonesia versus Irak bakal digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar pada pukul 23 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan ini menjadi peluang bagi Timnas U23 Indonesia untuk meraih tiket langsung ke Olimpiade Paris 2024. Sebab, 3 tim teratas di Piala Asia U23 bakal lolos langsung ke Olimpiade 2024. Namun, Laga Krusial tersebut tentu tak akan mudah bagi Timnas U23 Indonesia. Sebab, Timnas U23 Indonesia bakal kehilangan kaptennya Rizky Ridho saat melawan Irak. Rizky Ridho dipastikan absen karena mendapat kartu merah langsung di Laga Kontra Uzbekistan. Rizky Ridho terkena kartu merah setelah dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap penyerang Uzbekistan, Jasurbek Jalolidinov. Saat itu, Rizky Ridho tengah membuang bola dengan jarak kontak yang cukup dekat dengan Jalolidinov. Meski begitu, Shin Tayong akan sedikit lega karena pemain andalanya, yaitu Rafael Struik, sudah bisa dimainkan saat lawan Irak nanti. Sebelumnya, Rafael Struik absen karena mendapat hukuman akumulasi kartu kuning. Absennya Struik kala itu membuat Shin Tayong memasang Ramadan Sananta sebagai penyerang Timnas U23 Indonesia melawan Uzbekistan. Kehadiran Struik tentu bakal jadi suntikan semangat yang besar bagi Timnas U23 Indonesia. Struik adalah tipe pemain yang rajin membuka ruang dan ikut turun membantu serangan. Selain itu, Struik juga jadi sosok yang sukses memborong gol Timnas U23 Indonesia ke Gawang Korea Selatan di babak perempat final. Lantas, bagaimana prediksi line-up Timnas U23 Indonesia melawan Irak nanti? Terima kasih telah menonton!